Lihat-lihat di YouTube, cari info, Dr. Radian, praktiknya di mana, akhirnya kita bawa ke sini. Betul-betul rasanya. Tapi udah gak sebanyak sebelumnya atau masih banyak seperti yang kemarin-kemarin? Kadang gak ada, kadang ada. Cuma jujur aja pertama kali ngeliat dia ngelawarin bumpalan darah itu baru yang kemarin dong. Halo, aku Monique, virus, dan juga Alvin. Virus ini pasien Dr. Radian. Di kliniknya Dr. Radian, ini kita udah ke berapa ya? Udah ke 3 kali si virus ini. Ini sebenarnya dari awal kita dok, masalahnya itu kebanyakan pencernaan. Di pencernaan, dia juga, wah udah stress banget sebelum ketemu, apa, sebelum kita kesini ya gitu, udah banyak pengobatan yang kita jalanin juga. Kita juga sempat di ok 6-8 hari waktu itu, terus juga kondisinya juga gak langsung membaik, terus kita lihat-lihat di Youtube, cari info, Dr. Radian, praktiknya di mana, akhirnya kita bawa kesini. Kalau misalnya digangkan pencernaan yang kronis, biasanya dungurnya merah kayak yang kemarin kemarin. Terus begitu lebih basah, ini kan kering, bersih, gak merah juga, artinya kalaupun dia kondisi contoh, kotorannya dia diari, tapi gak bikin perutnya mules. Oke, dia gak sakit lah, rasanya gitu. Iya, betul, gak ngerasain nyeri ibaratnya ketika bawa kotoran. Reaksi basah itu karena sakit atau karena intensitas fungsinya lebih sering? Keduanya. Jadi yang pertama, karena intensitasnya sering, kelama-kelama kan ujungnya basah, terus dia perih. Tapi ini kondisi kering, aman. Kalau kotoran sekarang, seperti apa? Seperti yang kayak kemarin sih. Masih seri kemarin ya. Ada sih yang dikit, warnanya gelap. Terus sekarang juga ada juga yang kayak kemarin tuh yang masih sesak. Kalau darah sih masih dikulasi. Iya. Di terakhir tadi. Keluar dulu. Keluar dulu. Tapi udah gak sebanyak sebelumnya atau masih banyak seperti yang kemarin? Kadang gak ada. Kadang ada. Cuma jujur aja, pertama kali dia luarin bumpalan darah itu udah yang kemarin dong. Yang kemarin itu ya. Tapi setelah itu keluar lagi gak? Masih. Masih, tapi banyak seperti itu apa? Yang itu banyak. Kok. Kondisi tubuhnya fit, fungsi pankreasnya dia juga oke. Jadi, lama-kelamaan tubuh jadi mengandalkan yang dari luar. Oh, iya. Paling kayak itu. Kemarin juga dari lab punya kan yang buat pankreasnya juga oke kan. Maksudnya, gak kayak sebelum-sebelumnya. Cuma PR-nya memang kemarin untuk imunnya pas lagi naik. Iya. Tapi hasilnya imunnya begitu terus dong. Ini karena khususnya berdarah. Jadi memang kisah imun dia bagus. Terus progresnya sih alhamdulillah banget ya. Dari udah tiga kali dateng. Yang di sini sama yang di kelapa gading itu semakin lama semakin membaik gitu. Terus dari sakitnya sendiri juga lama-lama membaik, perutnya membaik. Dia juga udah sangat aktif banget. Matanya juga udah mendingan walaupun ya dia ada cocok fisik. Cuman progresnya sangat bagus banget sih. Dari awal kita kesini. Itu tidak terlepas karena perhatian dari dokter Radian dan tim Radian Petcare. Terima kasih.